Halo sahabat-sahabat VTuber dan Youtuber dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia Saya Dema, senang sekali kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Indriki Manuel Channel yang selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, bahkan pengalaman pribadi saya teman-teman Saya selalu berharap dan berdoa Anda sukses, Anda kuat, dipelihara, sempurna, amin Teman-teman sebelum saya lanjut, Anda bisa mendukung channel saya yang belum menekan tombol subscribe Silahkan dukung channel ini, agar channel saya bisa lebih berkembang lagi teman-teman Jangan lupa tekan loncengnya, agar setiap kali saya mengupload video di Youtube ada notifikasi HP teman-teman semua Jika berenfaat, thank you Nah, teman-teman kali ini saya akan berbicara kepada VTuber semua yang saat ini sedang menanti aplikasi VTuber untuk on lagi Banyak pertanyaan di luar sana, banyak yang japri saya, Bang Dema bagaimana VTuber apakah masih bisa diharapkan atau tidak bisa lagi hidup Ini pertanyaan yang ngelajar sebagai seorang yang mungkin menyukai dan menjalankan aplikasi VTuber karena merasakan manfaatnya Karena ketika kita menyukai sesuatu, kita ingin sesuatu itu long life Kalau Anda punya kekasih, Anda menyukai kekasih Anda, Anda menyukai pacar Anda, laki-laki atau perempuan Anda ingin selalu ingin bersama Sama halnya dengan VTuber buat para VTuber Ya kan? Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman VTuber bahwa kita butuh yang namanya kesabaran Sabar Nah, kata sabar ini bukan cuma diucapkan tetapi diaplikasikan, dilakukan dalam kehidupan kita Saya menyampaikan kepada Anda barusan tentang suatu hubungan Jika Anda punya pasangan, anggaplah sekarang sudah jadi pasangan suami istri Kita melihat banyak kasus di luar sana Berakhir atau berujung dengan hal-hal yang tidak diharapkan, khususnya dalam hubungan keluarga Karena ada kasus-kasus gini Pasangannya atau suaminya pergi merantau atau berlayar atau di luar negeri Kemudian istrinya tinggal, kemudian istrinya tidak bisa sabar menunggu suaminya Tidak bisa setia Akhirnya, dia mulai melakukan hal yang tidak diinginkan Dengan mencoba namanya menyimpang Ya kan? Menyimpan Apa yang terjadi? Kalau sesuatu hal yang busuk kita bangun suatu saat, pasti ketahuan teman-teman Ya, banyak kasus-kasus seperti ini Ketika suaminya pulang Akhirnya mendapati istrinya tidak lagi setia Atau sebaliknya Maka, apa yang terjadi? Hubungan ini menjadi hancur Bahkan bisa jadi malu Istri jadi malu atau suaminya jadi malu Karena ada kasus-kasus perselingkuhan Ya kan? Nah Ini hanya analogi atau sebagai contoh saja teman-teman Sama halnya Di VTube, tentunya kalau dalam satu keluarga itu jauh lebih penting Tetapi ini juga perlu Kita Apa ya? Kita lakukan untuk menanti aplikasi kita VTube Ya, tentunya VTube ini ada di dalam progres Ya, masih dalam progres Saya pun menanti Tadi saya mau mengatakan kepada Anda bahwa Kita harus sabar Lawan kata dari sabar itu adalah gusar, panas hati Ya, marah Gelisah Nah, kenapa orang bisa berpaling? Karena dia tidak bisa sabar pada saat dia gelisah dan lain-lain Ya, itulah kadang-kadang sifat manusia Tetapi kita harus belajar untuk sabar menanti Selama belum ada pengumuman resmi bahwa VTube, dead Ya, VTube tidak bisa beroperasi Apa susahnya untuk kita tetap bersabar Ya, jadi jangan panas hati Jangan gelisah, jangan marah Karena kalau Anda marah Anda bisa mengambil keputusan yang Tidak diinginkan dan bisa berdampak negatif Berdampak buruk ke diri Anda sendiri Ya, banyak VTuber yang tadinya setia mulai memaki-maki Mungkin manajemen, Pak Wilbert, dan lain-lain Kenapa? Tidak bisa menguasai hatinya Tidak bisa sabar Tidak ada pilihan lain untuk harus kita lakukan, teman-teman Yaitu apa? Sabar Kalau misalnya ada perubahan schedule Ya, Anda mau ngapain? Ya, Anda mau ngapain? Karena kita terus manajemen berupaya Terus untuk melakukan yang terbaik untuk Aplikasi ini bisa long live di Indonesia Saya sempat melihat Di-share oleh teman Salah satu informasi Yang Di situ menyampaikan bahwa VTuber ini benar-benar Kedepannya luar biasa Saya tidak tahu apakah itu keluarnya dari manajemen atau apa Karena saya pun juga pribadi menanti Bahkan informasi terbatas yang saya mendapatkan Dan informasi itu disampaikan bahwa sangat luar biasa Ya, semoga hal itu bisa terjadi teman-teman ya Kita, mari kita berdoa sama-sama Bergandang tangan mendukung manajemen Untuk terus berupaya keras Membuat VTuber long live Di Indonesia Ya, sekali lagi untuk para VTuber Di seluruh Nusantara Indonesia Kesabaran itu Sangat penting Kita aplikasikan Bukan cuma diucapkan Tetapi kita harus menjadi orang yang sabar Kita gagal Apakah Anda mau marah? Enggak Kita harus tetap Positif dalam kehidupan Karena siapapun di dunia ini yang pernah Berusaha Pernah gagal dalam kehidupan Pernah tersandung dalam kehidupan Ya kan? Tetap intinya kita bangkit Lalu mungkin Anda bilang Oh kok Bang Dema seolah-olah Kata-katanya itu seperti Tidak ada harapan lagi Enggak Ini saya hanya memberikan motivasi Semangat kepada teman-teman Bahwa kita harus tetap Semangat dalam kehidupan ini Saya pun kadang-kadang mengalami seperti itu Teman-teman Kayak down, rasanya down Tetapi Harus bangkit lagi Motivasi kepada diri kita Ayo Sabar Harus sabar Berpikiran optimis Ya Selalu berpikiran Positif Ya Isi pikiran-pikiran Dengan hal yang positif Sehingga Anda menjadi orang-orang yang Positif dalam kehidupan Dan Seperti Pak E.F.N.D. Selalu mengatakan bahwa Alam itu jujur Ya Apapun yang kita bangun Teman-teman Dengan niat hati yang baik Satu saat kita akan mendapatkan hasilnya Kita gagal Bangkit Gagal bangkit Satu saat kita akan mendapatkan hasilnya Oke teman-teman Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua Khususnya para VTuber Teman-teman yang menjalankan aplikasi Jangan pernah Mendengarkan Kata orang Yang hanya menjelek-jelekkan Yang hanya ingin menjatuhkan Anda Semangat Anda Aplikasi Anda Semua kita berhak untuk melakukan dan memilih Ya Pandangan kita Cara pandang kita Untuk menjalankan aplikasi pun berbeda-beda Seleras Karena kita beragam Ya Kita Diciptakan beragam Cara pikir pun beda-beda Ya Ada Misalnya orang bisa melihat dari Dari depan menarik Tapi ada orang yang melihat Dia lebih menyukai dari sisi Yang Sisi ini Karena apa? Halus Ya Tidak ada tombol-tombolnya Atau ada yang dari samping Atau ada yang dari Ini Ya Nah Sama manusia teman-teman Kita diciptakan beragam Dan Berbagai macam cara berpikir Dan Cara pandang Dan tentunya kita tidak bisa memaksakan Untuk orang lain Menerima itu Sekarang lagi viral Seseorang yang suka Mengatangatai Presiden Atau sesamanya Dungu-dungu-dungu Ya Sekarang juga mengalami kasus Kadang-kadang kita merasa pintar Dalam kehidupan ini Tapi Sekarang Apa Ya Mau minta tolong kepada siapa Intinya apa Jangan pernah merasa paling hebat dari orang lain Kita harus belajar Dan harus menghargai Saling menghargai Menghormati Apalagi pemimpin bangsa kita Ya Teman-temannya Ini hanya sebagai Contoh saja Orang-orang yang selalu Menganggap Apa ya Meremehkan orang lain Selalu merasa paling pintar Pintar Dari orang lain Tidak pernah menganggap orang lain Ya Jadi teman-teman Mari kita saling Terus Setia Khususnya para VTuber Atau siapapun yang melihat Video-video saya Setiap kita punya hak Mari kita saling menghargai Saling Apa ya Toleransi Sehingga tercipta satu kedamaian Apapun yang orang lakukan Itu pilihan dia Apa yang saya lakukan Itu pilihan saya Apa yang orang lain lakukan Itu pilihan dia Dan jangan pernah Mengatai-ngatai sesamamu Sesuatu hal yang Hanya menghina Ya Mengatai-ngatai binatang Dan lain-lain Dungu Bodotolo Dan lain-lain Oke teman-teman Saya Dima Memberkati Anda semua Salam dan Sukses buat Anda semua Terima kasih telah menonton